ini dia adalah motor WR paling unik sih menurut gue one one tapi ini bintang 3, masih dikejar helikopternya sudah berlalu mati waduh hey what is up and how is it going my fellow bikers lagi dengan gue Fadhil di channel gramotovlog and today kita bakal review lagi motor WR155 Supermoto Edition udah lama banget tinggal nge-review motor WR lagi untuk sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk mereview WR yang benar-benar beda ini bukan WR sembarang WR tapi dia modifannya unik banget cuy beda dari yang lain dan tentunya kece ini motornya ada di belakang gue tanpa banyak bacot, langsung kita review nah ini dia penampakannya cuy kece gak sih? nah ini dia adalah motor WR paling unik sih menurut gue dan gue baru lihat juga WR modifannya seunik ini karena dia benar-benar beda dari bodinya cuy oke yang paling mencok ini bodinya sebenarnya ya nah kalau untuk bodi samping ini dia masih pakai WR nih nah untuk depan sama belakangnya udah dia udah ngerubah nih cuy sebelum gue kupas tuntas bagaimana bodinya atau mereknya apa, harganya berapa kita mulai dari kaki-kaki deh dari kaki-kaki, dari bawah sampai atas nih cuy ya itu cuy R93 ya untuk ukurannya dia pakai 150 per 60 ring 17 ya cuy ya itu harganya sekian nah lanjut ke bagian velgnya cuy nah untuk velgnya sendiri dia pakai velg dari Expedition warna hitam ring 17 untuk ukurannya 350 belakang ya cuy ya harga sekian nah lanjut ke jari-jarinya dia pakai dari Expedition juga untuk 36 hol ya ring 17 harganya sekian nah lanjut ke bagian depannya masih sama velgnya pakai Expedition ukuran 300 depan oke, jari-jarinya juga masih pakai Expedition bannya dia pakai Corsa R93 cuman ukurannya 120 per 60 ring 17 cuy ya kece ya, emang Corsa tuh terkenal akan kegripannya di asfal ya enak banget buat di asfal cuy nah lanjut ke piringannya cuy ini cakram depannya dia udah ganti btw, pakai cakram dari Delcavic ya ini untuk ukurannya segini nih itu kelihatan nggak? harganya sekian nah dia sebenarnya mirip-mirip piringan Expedition ya cuy ya kalau sekilas tuh kayak Expedition ya kayak punya gua lanjut ke bagian belakang lagi nah ini dia pakai gearnya udah ganti ya dia pakai gear dari ROZ ya warna biru biru-hitam ya cuy untuk ukurannya dia pakai 4x4 dengan mata rantai 5.20 untuk rantainya dia pakai TK Racing panjangnya 140 kalau nggak salah ya harganya sekian kenal pot gitu ya bagian kenal pot nih kenal pot ini jarang banget gua lihat ya karena udah langka juga jarang yang pakai harganya tuh segini ya sejuta dua ratusan gitu oke lanjut ke bagian atas nih cuy nah ini nih yang ditunggu-tunggu ya bodinya beda sendiri sama WR yang lain cuy oke biasanya kan WR yang lain ya bodinya standar lah standar WR nah kalau kali ini pakai bodi Gordon cuy keren beda dari yang lain ya tapi for your information bodi Gordon ini belum ada yang PNP WR nih cuy loh tapi kok kenapa bisa mempel di WR ini gue kasih tahu bisa aja dipasang di WR tapi kalian harus mengorbankan rangka kalian cuy nah ini nih nah ini rangka tuh nggak bengkok kayak gini cuy nah ini sengaja dibengkokin untuk memasang si bodi Gordon ini jadi ini bener-bener tidak PNP tapi harus menyesuaian dulu dengan cara apa dengan cara dibengkokin rangka WR nya cuy ini kayak gini ini aslinya nggak kayak gini jadi kalau kalian yang masih sayang-sayang sama rangka kalian ya kalian harus mikir dua kali kalau misalkan kalian mau pakai bodi Gordon di WR nggak cuman belah kanannya doang cuy belah kirinya juga dikorbanin ya ini rangka sebelah kirinya tuh yang sebelah mana ya sebelah sini nih nah ini nih ini rangka dipotong cuy ini sebelah sini katanya dipotong ya biar si bodi Gordonnya masuk ini bodinya tuh polisport tuh dia bener-bener lentur dan agak panjang ya tuh liat jadi kalau misalkan kalian yang nanya bang ini nyiprat nggak ke belakang tetep nyiprat tapi nggak separah yang kalian pikirkan nggak separah gua lah harganya sekian ya jadi ini nggak PNP WR ya cuy ya harus penyesuaian lagi dengan memotong dan memingkokkan rangka dari WR kalian nah untuk sampingnya dia masih pakai bodi ORI ya cuman yang beda sebelah sini nih nah smartboard dan Papanomar dia pakai smartboard dan Papanomar dari CRF 4.5 cuy cakep ya jangan harga sekian kebanyakan kalau yang pakai Papanomar kayak gini ini biasanya mereka itu cabut speedometer ini speedometernya nggak ada hilang jadi cuman kunci kontak doang disini tuh udah segitiga udah kunci kontak tuh on off nah jadi hati-hati kalian cuy kalau misalkan mau pakai Papanomar terus speedometernya di lepas kebanyakan penyakit kalian tuh pasti bakal lupa di off-in apalagi kalian yang suka pakai engine card ya matiinnya tuh misalkan lagi jalan nih matiin aja engine card dah karena nggak ada speedometer jadi kalian bisa lupa cuy ini kadang motor lagi on atau off gitu makanya harus sering-sering ngecek ini kunci kontaknya ya apakah sudah off atau belum karena kalau misalkan kalian kelupaan aki kalian bisa soak nanti sayang lah oke nah kenapa speedometernya dicabut sebenarnya bisa aja kalian pasang speedometernya disini nih bisa aja pasang speedometer pakai Papanomar cuman nanti jadinya jenong cuy jadinya jenong jadi jelek nah kalau ini kan rapih tuh ya si lakukannya tuh bagus gitu rapih sesuai dengan bodywear juga sebelah sini nah kalau pakai speedometer dia bakal gini cuy ini kan gini ya posisi nah dia bakal gini dia bakal maju banget si Papanomarnya jadinya kalau dilihat tuh kurang bagus gitu ya makanya banyaknya emang yang dicopot kalau pakai Papanomar dan hasilnya emang ganteng cuy ini kece banget cuy gue juga hampir pakai sparkboard ini ya keren soalnya makanya cocok lah kalau misalkan dekal gue pakai Papanomar kayak gini tuh bagus ini juga luntur ya dia tuh ya iyalah baterai pasti luntur gitu gitu ya penyakitnya kalian harus inget ya kalau misalkan gak pakai speedometer kalian harus sering-sering ngecek kunci kontak apakah sudah on atau off gitu cuy jadi jangan sampai cuman engine cut doang kalian harus cek nah lanjut ke bagian hand grip nah hand grip dia pakai orca ya cuy ya warna hitam dengan tulisannya merah ini cakep sih ya sesuai dengan dekalnya satu konsep banget by the way dia pakai handle dari Scarlet M-Light series ya warna biru dengan harga sekian ya untuk yang orca ini hand gripnya sih dengan harga sekian ya nah ini wah cakep sih ini empuknya tuh sama ya kayak Endurotech ya ini udah sepaket ya si handle rem sama handle coupling ini empuknya sama kayak Endurotech yang punya gue enak dan dia bisa kelipat juga kayak gini kalau misalkan amit-amitnya jatoh dia bisa ngelipat gini jadi gak langsung bengkok si handle kalian nah lipat juga disini juga bisa tuh tuh kayak gini bisa kayak gini juga bisa aman lah oke lanjut ke bagian stang stang dia pakai pro taper oh sorry dari sini pro taper fusion tuh dual function handlebar fat bar ini dia tebelnya lebih tebel dari stang ori ya lebih gede dia keren ya satu konsep sama karena dekalnya sih warna motornya dua gintang merah harganya sekian nah lanjut ke bagian ini nih kabel rem kabel remnya dia pakai 7 gue juga baru lihat sih kabel rem 7 biasanya banyaknya tuh pakai TDR gitu kalau gak hell sekalian kalau 7 gue baru lihat dan harganya sekian 200 ribu nah dia pas banget pilihnya sengaja warna merah biasa tuh konsep tuh nyambung sini agak panjang ya tuh sampai harus ngelipat-lipat sampai sini kalian yang bosen kabel remnya hitam mulu pakai ori ganti pakai 7 kalau gak bisa TDR juga masuk ke wire lanjut ke bagian jok ya lanjut ke bagian jok dia joknya pakai hood graphics yang biasa ya kayak gue tiba tipenya dengan harga sekian 200 ribu warnanya dicocokin sama dekal hitam merah cakep ya dan dia ini gak rembes untuk busanya juga udah ditambah ya dia udah bukan ori lagi ini udah ditambah busa jadi enak ya tuh ini mempuk loh ini gue udah cobain tadi mempuk enak nah lanjut lagi yang paling kece nih dia pakai USD dari Expedition mantep ya ini USD nya Expedition Real Jump jadi dia udah pakai shield juga disini tapi untuk si ini namanya apa ya coba komen di bawah guys ini namanya apa sih oke si ini nya tuh dia bukan Expedition tapi dia pakai MGV beda ya jadi si tabung USD nya pakai Expedition nah ini nya pakai MGV mungkin waktu itu dia pas banget sih ini nya gak ada warna merah pas ada warna merahnya tuh beda merek jadinya beda merek gitu Expedition ini nya MGV warna merah cakep ya untuk harga USD nya harganya sekian oke lanjut cuy ini modifanya udah gue sebut semua ya nah sekarang kita bahas dekalnya cuy mungkin kalian yang nunggu-nunggu juga nih dekal kan siapa tau kalian yang bosen dekalnya itu-itu aja pengen ganti terus bingung itu inspirasinya dari mana kalian bisa nyontek dari sini ya dia pakai dekal dari Hood Graphics tuh tipenya NVC rapih keren ya ala-ala Hood Graphics di sini ada tulisan One One dan dia ini nama yang punya nya Dlazan mirip-mirip ini ya mirip-mirip dekalnya Dublin dia yang ngikutin style-nya Dublin lanjut ke bagian samping sampingnya ini GTA banget sih kota satu nih ada palem-palemnya yang ada tulisan Hood Graphics style number one ala-ala Hood Graphics pasti kayak gini ya rapih dia gak banyak gambar style number one ini tapi ini bintang tiga cuy ya masih dikejar helikopter nih belum dikejar SWAT sama Teng ini Itali ya jadi mungkin terinspirasi juga dari warna Ferrari ya warna merah hitam jadinya di isipin bendera Itali gitu cuy nah untuk sebelah sininya dia polos polosan warna hitam nah sampai sini baru ada gambar lagi dia one 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 dan ini ada bendera balap racing gak racing banget kelihatannya racing look nah di sini juga ada silhouette dari kota satu lagi ya GTA waduh ini kayaknya penggemar GTA banget nih Shirazan ya nah lanjut ke bagian sparkboard belakang ada dari logo logo sponsor itu kan persis yang gue bilang tadi ada logo Ferrari nya cuy makanya ada gambar negara Itali nya ya bendera Itali nah ini logo Ferrari nya nih ada Pragmatic Play waduh buat yang tau tau aja ya ini Pragmatic Play nih main nih bawahnya ada Orca KSR Yamaha dan Hood Graphics cuy rapi ya untuk sampingnya sama cuy samping kanan kirinya sama rapi ya keren gitu hitam merah dan dia gak terlalu over juga gitu si dekalnya warnanya serasi rapi enak dilihat kece nah ini dekal untuk swing arm nya ya seperti ini cuma ada tulisan Hood Graphics style number one ya biar minimalis lah kece oke cuy segitu dulu aja review dari WR155 Supermoto bleh oke cuy itulah review dari WR155 Supermoto Edition ini gue tadi udah jelasin modifan nya apa aja terus merek nya apa aja ukuran dan beserta harganya nah bagi kalian yang bosen WR nya gitu gitu aja kalian bisa ngejiplak nih ya bisa niru jadi biar lebih unik lah WR kalian ya oke cuy untuk reviewnya segitu dulu aja thank you for watching and silahkan kalian ada ide konten apa silahkan komen dibawah oke jangan lupa like komen dan subscribe bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax